Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Slingshoot Amatiran untuk kali ini kita akan belajar shoot ketapel menggunakan karet ketapel tanpa framenya atau disebut juga dengan frameless ini saya gunakan karet ketapel ukuran 0,4 mili nanti kita akan belajar menggunakan karet ketapel tanpa framenya bagaimana cara untuk memasangkan karet tanpa frame ini kuncinya ada di sini, di bagian ujung karetnya kita harus pasang dengan benar agar nanti hasil shootnya juga bagus ini kuncinya ada di bagian ujung karet, ini harus jajar kita coba tutorial bagaimana caranya seperti ini, pemasangan ini pada bagian jari manis, ini sangat menentukan pada saat nanti akan kita lipat kue jari berikutnya jadi harus benar-benar di sini lurus terpasang lurus jajar, kemudian kita pasangkan kue jari bagian selah celah-celah, jari manis seperti ini dan tahan, kemudian kita tarik seperti ini untuk jari tengah, untuk jari tengah kita buka, kemudian kita tahan seperti ini, berikutnya telunjuk, untuk bagian atas karet, kita angkat kemudian untuk jari jempol, kita buka, seperti ini setelah lagi, seperti ini nah untuk jari telunjuk, ini jangan lurus seperti ini ini harus sedikit ditekuk biar nanti membentuk seperti huruf C seperti ini oke, kita coba ya, perhatikan untuk sekali lagi bagaimana cara melipatnya kita coba sekali lagi, seperti ini oke, teman-teman bisa perhatikan selamat menikmati selamat menikmati oke, ya seperti ini hasilnya teman-teman bisa coba untuk mempraktekannya oke, untuk cara melipat ke jari seperti itu, kita coba bagaimana hasil shootnya karet ketapel tanpa frame ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, itu untuk hasil tester shootnya karet ketapel tanpa frame atau frameless jadi buat teman-teman yang mau coba silahkan oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini saksikan terus konten-konten yang lainnya hanya di slingshoot amat silahkan terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih